Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini bunda mau jelasin di soal cerita yang ada di buku halaman 152 Yuk kita baca dulu soalnya ya Yani ate one third of a cake Eva ate one in of the same cake Budi ate three in of the same cake What fraction of the cake did they eat all together? Yang artinya Yani makan satu per tiga bagian kue Eva makan satu per sembilan bagian kue yang sama Budi makan tiga per sembilan bagian kue yang sama Berapa bagian kue yang mereka makan seluruhnya Jadi Yani makan satu per tiga bagian Eva makan satu per sembilan bagian Dan Budi makan tiga per sembilan bagian Berarti yang mereka makan seluruhnya diapain? Ya betul ditambah Oke kita tadi caranya gimana ditambah Berarti satu per tiga ditambah satu per sembilan Ditambah satu per sembilan Untuk penjumlahan pecahan Syaratnya penyebutnya harus sama Penyebut itu yang bawah ya denominator Disini ada denominatornya ada tiga dan sembilan Berarti cara menyamakannya kita harus cari Perkalian tiga dan perkalian sembilan Sampai ketemu angka yang sama Oke kita hitung perkalian sembilan Tiga, enam, sembilan, dua, belas, lima, belas, dan seterusnya Udah Perkalian sembilan Sembilan, lapan, belas Nah Bunda udah stop Kenapa? Karena disini udah Bunda udah ketemu dua angka yang sama Berarti kita bikin tiga pecahan yang penyebutnya sembilan Nah sekarang pecahan pertama Tiga ke sembilan Dikali berapa? Tiga biar jadi sembilan dikali berapa? Dikali tiga Kalau bawah dikali tiga berarti atas juga dikali tiga Satu kali tiga, tiga Sekarang yang kedua Sembilan ke sembilan berarti dikali satu Kalau bawah dikali satu, atas juga dikali satu Berarti disini satu Pecahan yang ketiga, sembilan ke sembilan dikali satu Kalau bawah kali satu, atas juga kali satu Tiga kali satu, tiga Nah kalau penyebutnya udah sama Sembilan berarti cukup tulis satu kali aja Atasnya yang kita tambah Karena ini penjumlahan berarti atasnya kita tambah Berarti tiga tambah satu, tambah tiga Berarti tujuh per sembilan Oke, makanya disitu dibilang They ate the seven in of the cake Mereka makan tujuh per sembilan bagian kue Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor tujuh Halaman seratus lima puluh tiga Kita baca dulu ya Daddy and Eddie had an apple each Daddy ate seven in of his apple And Eddie ate three quarter of his apple What fraction of apple did they eat all together? Yang artinya, Daddy dan Eddie mempunyai masing-masing satu apel Daddy makan tujuh per sembilan bagian dari apelnya Dan Eddie makan tiga per empat bagian apelnya Berapa bagian apel yang mereka makan seluruhnya Jadi, Daddy makan tujuh per sembilan Eddie makan tiga per empat Berarti caranya diapain? Ya betul, ditambahin Yuk kita bahas nanti selanjutnya ya Sekarang, Daddy makan tujuh per delapan Eddie makan tiga per empat Nah, ini soal ini ada di halaman seratus lima puluh tiga ya teman-teman Oke, nah, delapan Tujuh per delapan Tambah tiga per empat Kan gak sama nih penyebutnya Berarti harus kita samain dulu dong Caranya mainnya gimana Kita cari perkalian empat Dan perkalian delapan Sampai ketemu angka yang sama Oke, perkalian lapan Lapan, enam belas Dan seterusnya Perkalian empat Empat Delapan Dua belas Dan seterusnya Kenapa bunda gak lanjutin? Karena disini udah ketemu Angka yang sama Yaitu ketemu di angka delapan Berarti kita bikin dua pecahan Yang penyebutnya delapan Kenapa dua? Karena ini jumlahnya dua Dua pecahan Oke Sekarang pecahan yang pertama Delapan ke delapan Dikali satu Kalau bawah kali satu Atas juga dikali satu Berarti tujuh kali satu Tujuh Nah sekarang pecahan yang kedua Penyebutnya empat Empat ke delapan Dikali dua Kalau bawah dikali dua Atas juga dikali dua Berarti tiga kali dua Enam Nah karena penyebutnya udah sama Tinggal kita Bikin penyebutnya delapan Atasnya kita Tambah Jadinya Tiga belas Per Delapan Ya Nah karena atas lebih gede Daripada bawah Maka pecahan ini bisa dirubah Jadi mix Number Gimana bikin jadi mix number Kita bikin pakai Pembagian rumah Tiga belas Bagi delapan Yang di atas Yang di dalam Oke Tiga belas Bagi delapan Berarti delapan Kali berapa Yang paling dekat Sama tiga belas Yaitu delapan Kali Satu Nah Habis itu kita kali Satu kali delapan Delapan Kita kurang Tiga belas Dikurang delapan Lima Berarti Caranya Satu Yang atas ini Menjadi yang di depan Satu Lima Ini Menjadi yang di Atas Lima Per Karena ini penyebutnya delapan Disini juga per Delapan Jadi tiga belas Per delapan Kalau dirubah jadi mix number Hasilnya Satu Lima Per Delapan Begitu ya teman-teman Oke Kita lanjut ke pembahasan berikutnya Oke Kita lanjutkan ke pembahasan di halaman 154 Tentang subtracting fraction Apa itu subtracting fraction? Subtracting fraction adalah pengurangan pecahan Pengurangan pecahan Syaratnya sama dengan penjumlahan pecahan Yaitu penyebutnya atau denominatornya harus sama Oke Sekarang ini ada contoh soalnya Satu per dua Dikurang tiga per delapan Penyebutnya gak sama kan? Dua sama delapan Berarti kita terus kita samain penyebutnya Gimana caranya makan penyebut? Kita sama cari perkalian dua sama delapan Sampai ketemu angka yang sama Berarti perkalian dua Dua Empat Enam Delapan Sepuluh Dan seterusnya Sedangkan perkalian delapan Delapan Enam belas Dan seterusnya Kita ketemu di angka Delapan Berarti Kita bikin dua pecahan Tapi ini tandanya pengurangan ya Dengan penyebut Delapan Pecahan yang pertama kita cek Dua ke delapan Dikali empat Kalau atas bawah dikali empat Atas juga kali empat Berarti satu kali empat Empat Oke Sekarang pecahan yang kedua Delapan ke delapan Kali satu Berarti atas juga kali satu Tiga kali satu Tiga Nah Kalau sudah penyebutnya udah sama Berarti kita tinggal tulis delapan Satu kali Satu aja Terus atasnya Karena ini pengurangan Berarti atasnya juga dikurang Empat Dikurang Tiga Berarti hasilnya satu Per delapan Itu ya Jadi caranya sama Kayak penjumlahan Cuma bedanya Kalau penjumlahan Ini atasnya ditambah Kalau pengurangan Bawahnya di Atasnya dikurang Gitu aja Saratnya tetap sama Penyebutnya harus Sama Ya Oke teman-teman Untuk itu Penjelasan dari bunda Cukup sekian Semoga dimengerti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa